Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini ibu ada sebuah cerita nih buat Naila Mau ibu baca kan gak? Mau Bener mau Nah supaya lebih semangat Kita tepuk semangat dulu yuk Ayo Tepuk semangat 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 Nah sebelum ibu baca kan cerita ini Nah kita sama-sama berdoa dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Nah cerita ini berjudul Malam yang sangat berisik Ya dengarkan ceritanya Saat itu tengah malam dan tikus besar sudah terlap di tempat tidur besarnya Tikus kecil masih terjaga di tempat tidur kecilnya Tikus besar tikus besar panggil tikus kecil Aku mendengar suara berisik seperti dengusan dan busan di sekeliling rumah Tikus besar membuka satu mata dan satu telinganya Ah hanya suara angin ucapnya Bolehkah aku naik ke tempat tidur mu? Pinta tikus kecil Tidak boleh Kata tikus besar Sudah tidak muat Tikus besar membalikan badannya dan kembali tidur Tikus kecil melompat dari tempat tidurnya dan membuka pintu sedikit saja lalu mengintipnya Angin berhembus tetapi tidak ada siapapun di luar Tikus besar tikus besar panggil tikus kecil Aku mendengar suara kaki melangkah Mungkin ada pencuri di atas atap Kata tikus kecil Tikus besar bangun dari tempat tidur dan membuka tirai jendela Lihat ucapnya Itu hanya suara ranting yang mengetuk-netuk ke jendela Sudah tidur lagi Bolehkah aku naik ke tempat tidur mu? Tanya tikus kecil Tidak boleh Kata tikus besar Kamu bergelian glius Tikus kecil berbaring di tempat tidurnya sendiri dan mendengarkan angin berembus Dan ranting mengetuk-netuk dan seseorang memanggil Tikus kecil melompat dari tempat tidurnya lagi Kali ini ia melihat ke bawah tempat tidurnya Lalu melihat ke dalam lemarinya dan berteriak ketakutan Tikus besar tikus besar ada hantu di rumah ini dan hantu itu mengejarku Kata tikus kecil Tikus besar menarik nafas duduk dan mendengarkan Itu hanya suara burung hantu ucapnya Burung itu terjaga seperti kamu Boleh gak aku naik ke tempat tidur mu? Tanya tikus kecil lagi Tidak boleh Kata tikus besar menutupi kepalanya dan tidur kembali Tikus kecil kembali ke tempat tidurnya berbaring dan mendengarkan angin berembus Ranting-ranting mengetuk dan burung hantu bersuara Tikus besar tikus besar Panggil tikus kecil Aku mendengar suara tetesan terus menerus Aku rasa ada hujan di dalam rumah Tikus kecil melompat dari tempat tidurnya dan mengambil payung Kemudian setelah itu Tikus kecil berbaring di tempat tidurnya dan mendengarkan angin berembus Ranting mengetuk-ngetuk dan burung hantu bersuara Tikus besar tikus besar Panggil tikus kecil Kamu mendangkur Dengan letih tikus besar bangun dan memakaikan penutup telinga Kepada telinga tikus kecil Tikus besar juga menjempit Itu hidung tikus kecil Sehingga tikus kecil itu tertidur Akhirnya tikus besar dan tikus kecil itu Setelah telinganya dicepit Kemudian matanya ditutup Akhirnya mereka berdua merasa tidak bising lagi Akhirnya mereka berdua tertidur pulang Nah itu cerita hari ini Besok ibu lanjutkan lagi ya Bagaimana Naila merasa senang tidak dengan cerita tadi? Nah Alhamdulillah nanti kita lanjutkan lagi ya ceritanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh